Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya di channel korea nancong dan kali ini kita akan unboxing lagi ya ini dia jadi dia paketan kita ini HPnya agak sudah lama juga ya rilisnya tapi saya belum pernah unboxing Oke langsung saja kita unboxing Oke ini dia paketan kita hari ini dan langsung saja kita unboxing ya Oke ini dia boxnya dan HP ini adalah Oppo a1k kayak gini di bagian kanan dan kirinya ada tulisan Oppo di atas ini ada segelnya ya di bawah dan di belakangnya dia ada fitur-an fiturnya yang pertama di sini ada fitur 6,1 HD plus Oh sudah mantap lah HD HD plus itu terus internalnya 32 GB dan dia pakar OS6 baterainya 4000 mAh di sini saya mengambilnya yang warna merah Oke langsung saja ini kita buka ini masih ke segel ke segelnya ya kita lihat isi dalam paketan ini isi apa saja kayak gini kita di sini dapat box kecil dan ya ini Oppo kalau Oppo walaupun harga satu setengah jutaan sudah dapat casing ya kalau realme itu enggak dapat kita dapat case dan disini ada kartu petunjuk penggunaan dan kartu jaminan disini kita bisa lihat speknya spek singkatnya disini kemudian layarnya 6,1 inci dimensinya 1,154,5 x 73,8 terus baterainya 380 90mAh 3890 mAh kameranya 4 kamera belakang 8MP dan kamera depannya 5MP seperti ini ya oke ini RAMnya 2GB dan internalnya kabelnya 32GB warnanya 32GB warnanya kayak gini kok lepas ya padahal belum kebuka segelnya nggak apa-apa ya mungkin belum ditempelin ininya ya udah memang enggak dekat terus disini kita lihat ada chargeran chargerannya kita lihat di sini 5V 2A standar lah daripada Oppo A3s dan kabel chargernya pastinya pasih tipe B bukan tipe C oke sekarang kita ke pinggirin barang-barang ini dulu nah ini dia HPnya kita bahas di bagian belakang ya ini ada stiker kita copot dulu ya oke oh iya bagian belakangnya ini ngedoft banget ya pokoknya ngedoft banget enak sih ini jari-jari-jari nggak bakalan nempel disini dan HPnya ringan banget enggak berat baterainya 4000 jadi dia ringan lah bagus kualitasnya bagus saya suka ini ini sama dengan realme C2 realme C2 itu mirip kayak gini sama-sama plastik tapi ini ini ngedoft ya aku suka mantap cuman sayangnya ya karena kameranya masih single dan disini ada flashnya ya ini vertikal kayak gini modelnya kayak gini ya dan di bagian kiri disini ada tombol untuk volume dan bagian kanannya ada tombol on-off disini ada sesuatu simptrinya Oh iya tadi kita nggak lihat simptrinya kita lihat disini masih single atau dua oke dia triple sim slot ya jadi dia bisa pakai dua sim dan satu SD SD card selanjutnya kita hidupin dan ini dia ada bunyinya dan ini dia penampilan pertama di Oppo ini ya kita lihat di setting dulu beneran enggak ramnya 2giga ramnya 2giga betul-betul dan internannya 32 GB yang tersisa 9-12 GB kepotong berapa ya kok banyak banget kepotongnya ini Androidnya sudah ada pai 9 yang color color OS nya versi 6 oke kita disini ini ada apa aja di atas fiturnya ya sama aja kayak gini ada Oppo share perisai malam ada waktu tenang okelah dan disini kita langsung ke kameranya saja sih di kamera disini ada mode potret loh ada mode potretnya juga lho hei hei kok kok getal-getal gini keren loh ada mode potretnya juga mantap walaupun dia single dia walaupun dia kameranya single tapi dia bisa apa ya ada mode potretnya kemudian kembali ke kamera kameranya tadi kok kok gelap klub-klub kayak gini ya kameranya kok klub-klub ya mode foto normal terus di video tuh terus di sini ada mode apa saja ya disini ada mode panorama mode pakar dan selang waktu kalau mode pakarnya ada exposure ada white balance autofocus dan evo oke lah lumayan oh oke sekarang kita akan tes kameranya di ruangan terbuka let's go Oke ini dia perekaman kamera belakang dari Oppo e1k apa ini enggak memiliki stabilizer ya jadi ya goncang aja kalau dihadapin kawaja kayak gini Oke ini dia perekaman kamera depan dari Oppo e1k walaupun kamera belakangnya tadi kedep kedip jadi kita nanti akan coba cek pulang siapa tahu nanti lagi sembuh lah atau enggak enggak error jadi tadi malam kemarin ya error saya coba nanti kalau tetap kita akan retur baguslah oke itu dia unboxing kita hari ini yaitu Oppo e1k tadi saya lihat kameranya kok getar-getar kayak gini ya kenapa ya tuh mungkin error di sistem apa gimana ya nanti saya reset aja deh bagusnya kayaknya kalau tetap kayak gini saya retur aja ke penjualnya saya soalnya ya masa ya dikasih kayak gini ke orang nanti lihat tuh getar-getar ada yang enggak waras nih ada enggak beres bukan ada ada yang enggak waras Oke ya ini chipsetnya pakai Helio P22 Helio P22 ya terbaru sih cuma yang setara kayaknya dengan Snapdragon 450 Oke terima kasih untuk teman-teman yang sudah mampir di channel kami jangan lupa yang belum berlangganan setelahkan tekan tombol subscribe kalau suka di like kalau nggak suka diabaikan saja sampai jumpa di video unboxing berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke kita berlanjut lagi ternyata fix HP ini rusak kamera bagian belakangnya error ya mungkin di service centernya sebentar sih cuma kita mau retur ke HP ini ke penjualnya tapi berhubung penjualnya ini dekat sih cuman daerah Suramadu jadi saya mau ketemu langsung dengan penjualnya ya ya kalau dekat kenapa sih saya pahal pasti beli online ya karena kalau beli online saya dapat untung yaitu cashback dari Tokopedia dan sekarang saya akan ngeretur HP ini ya karena itu kemarin setelah tadi malam saya coba-coba ternyata enggak tetap juga saya masuk ke setting enggak bisa juga saya coba reset format HP ini enggak bisa kemudian saya hapus data di bagian kamera lewat aplikasi tetap nggak bisa akhirnya saya memutuskan untuk retur HP ini ternyata pas orangnya dekat ya kita ya udah sekarang kita akan ketemuan nanti sekitar jam sepuluhan ini kalau kamera depannya sih enggak masalah tuh kamera depannya enggak masalah tapi kalau kita puter kayak gini pindah ke kamera belakang nah dia akan nah tonton bisa lihat tuh kameranya ini adanya kedap kedip kayak gitu awalnya saya kira normal tapi udah enggak normal ya tuh tapi hasilnya normal wajar bagus sih cuma yaitu masalahnya karena enggak normal aja enggak enak kan semua yang beli hai oke saya kayak kita akan mereturnya let's go oke langsung saja kita pergi ke sana ya sekarang sudah jam berapa ya uh saya enggak bawa smartband pakai jam aja lah jam setengah sembilan kita akan berangkat ketemuan orangnya let's go selamat menikmati